Hai demikian itu pangeran kesiangan ada-ada ngerinnya ada ini Oh kilas menggunung hujannya rendah sekarang timbul ada kilas menggunung gitu demikian ini biasa akan sampai jumpa sehat selalu Pak tidak usah dilaporkan pangeran yang punya kejangan yang ganti ya dibantu lagi maklode di Jampang Surades Sukabumi Selatan ya ini memancur lain lagi nih yang saya gunakan sekarang pakai engkolan saya ini serobetong Mbak nih sama kedua batang 1625 kalau yang biasa yang saya pakai kan 21 gigit tiga batang pakai DDS kalau ini dua batang pakai engkolan ini mengkodek baru jadi nih ini di apa dirapi-rapi ini nih mancar jadul gitu Hai 1625 dua batang gitu mengkodek coba di amat-amat ini kurang apa nih lebih apa kurang begitu mangkodek pangeran kesiangan ganti-ganti hai 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 sama kuat jangan pakai 21G Hai sama kuat gunanya gitu sama yang pakai 21G set saya berusaha meluruskan oscilator gitu masih ada getarnya sedikit masih ada getarnya sedikit gitu tapi kalau menurut oscilator yang kolon saya sudah aja gitu sudah diam tidak kuling tidak geser demikian itu hanya ada getar sedikit kemudian waktu barusan anda muncul saya on kan oscilator engkolan saya ternyata tidak mengalami ini geserlah ke puling demikian kalau untuk sinangnya sama kuat itu tidak jauh berada dengan 21G set ini tukang pangeran kesiangan ganti iya diganti lagi mangkodek ya ando eh peningkatannya gede banget ini bagusnya ya saya monitor lokal saya monitor nggak seperti di awal-awal dulu sekarang ke-12GB ya pancarannya bagusnya steady HP 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 nabit 6-4 saya monitor Roger di monitor kalau manjar saya yang 21G jadi itu pakenya eh di panelnya cuma pakai satu parco ya sistem tajak tapi kalau yang ini yang ikolanya pakai dua parco ya sistem pek section tapi karena antenanya emang enggak 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 ketemu apa apa namanya ya net singnya Hai itu lebih mudah pakai sistem satu parco ini dalam seduanya ditutup pulinnya belum dibuka begitu seduanya belum dibuka baru bikin ini saya satu gitu mangkodek karena susah ini ini untuk antenanya emang saya akhirnya ngejeplaku itu SWR nya gerakannya lebih tinggi dibandingkan gerakan power begitu mangkodek ya saya sekedar radio cek aja nih karena pakai engkelan agak ribet juga nih saya radionya pakai radio-nya pakai radio yang kedua studi jet nih kalau yang dua studi jika udah satu perangkat ya PDDS jadi radionya nebeng di DDS wancarnya pakai engkolan begitu mangkodek ya terima kasih atas pengamatannya nah begitu kalau masih laporan tetang berdirinya betul-betul jaga gelasi ya kalau ada sesuatu mungkin di putaran terakhir ini ada sesuatu ya sambil lalu saja silahkan dilanjut mangkodek eh saya standby sambil lalu ngerapi ngerapihin begitu sangat belum begitu rapi nih begitu mangkodek dilanjut pangeran kesiangan di pangeran tinggiran Bogor stand by ganti roger pangeran kesiangan ditanggaran kembali jadi tidak tidak ketahuan nih apakah kesehatan apa tidak berhubung yang sering pada posisi on osilator monitornya pada posisi on osilator disini gitu masih jelas masih jelas hanya agak sedikit detar saja nah gitu pangeran kesiangan jadi artikulasinya sangat jelas hanya ada sedikit tekar pada osilator demikian jadi dari awal anda bicara sampai hilang ganti itu masih posisi on osilator disini gitu itu selantara engkolan masih bertanggat aja tidak hanya begitu saja begitu saja ya aku sudah jelas kalau tidak di posisi BF oh itu sama kuat sih nanya ada yang pakai 21G satu begitu begitu banyak juga nih stok-stok lampunya nih gitu sama kalau kagak ada yang ngirim dari beranti maka gak bisa muncul aja nih hahaha agak muncul-muncul Alhamdulillah nih ada yang simpati dari itu berantikan memang ngirim 12GP7 Alhamdulillah masih bisa dipergunakan gitu datang ke hari setelah hari juga lah sebelum 12GP7 kami kirim sama itu sama Kang Bon dan Kak Sobi 807 ternyata marah yang sebentar aja langsung merah gitu apalagi kalau lama seperti ini ngobrolnya gitu baru on sebentar aja 252 itu langsung merah di atas di bawah sama gitu demikian saya coba frekuensinya di atas di bawah sama nah itu padahal antinnya antinevirus ini juga begitu pangeran kesiangan dia pengen ini sana apa namanya nanggir sini aja kalau ada gitu saat pangeran nanggir sini aja kalau ada gitu satu pangeran nanggir sini aja kalau ada gitu ada Raja apa lampu apa pengen6 ganti 6gr juliet serak 6 juliet serak 6 ganti 6 juliet 6 buat apa itu ada nggak saya punya 6N6 6 nah November 6 kalau gagah salah oh 6N6 mah itu mah campur kecil yang terbungkus kaleng ya yang terbungkus kaleng itu 6N6 kalau 6N6 sama dengan ini dengan 21 GZ kakinya sama cuma agak tinggian gitu ganti oh Roger ada gak kagak tau mereknya berapa itu juga bekas di sordel-sordel saya belum cobain hidup toka nomornya kagak tau dia langsing kagak pinggangnya kayak PL36 yang kagak pinggangnya cuma kakinya kayak 21 GZ kagak tau itu mereknya apaan begitu aja kalau ini 21 GZ 21 GZ 14 ke 25 ya 25 GZ 14 kayaknya ini 2 GZ 1 demikian itu 25 GZ 14 roger sama dengan ini 25 GZ 25 ya 25 GZ 25 GZ 14 ya 25 GZ 14 atau berapa ya rupanya roger 21 GZ scrutin kalau 25 GZ 16 yang intensity berapa ya Rp 36 GZ 16 itu bandarannya sama disurutnya cuman ada tinggi yang 26 GZ 35 ya 3 Dileks 21 GZ 21 GZ kalau ada Tidak pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang ketinggiannya. Begitu, ya, ya, ya. Kalau demikian terima kasih informasinya. Biar dikembalikan lagi sama kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong. Ya, itu perbincangan saya tadi dengan Kang Kodek dari Sukabumi Selatan, Jampang, Surade. Jadi, saya radionya itu mempergunakan DDS ini. Memancar yang 21GB. Nah, ini dia. 21GB. Tapi, tadi saya tidak gunakan yang 21GB tapi saya menggunakan ini dia. Ini yang saya gunakan. Roger ini. Berhubung pakai engkolan, jadi radionya nebeng. Nebeng ke situ. Ini kan tidak ada radionya engkolan. Ini mancar ya, nih. Ini isolatornya 5763. Ini 5763. Kecil ya. 9 pin. Dan ini PR. PR 150V. Ditegangan untuk isolator itu pakai PR. Jadi, ibaratnya dioda Jenner. Terus, ini 6L6. Kenapa yang elok 6L6-nya? Ini 1625. Ya, emang seperti 807. Tapi, itu adalah 1625. Ini trafo untuk panel 500V. Dan ini trafo modulasi 10A bohong-bohongan 120.000. Modulasinya. Dan ini trafo OT. Trafo OT. Saya gulung sendiri. Ini trafo OT-nya. Dan untuk di bawah kita bongkar di bawahnya ya. Tidak di bawah. Tidak 유 plugin jadi, ini trapo step up untuk oscilator dan dripper 300V terus ini elko untuk modulasi untuk acl ini diodanya selatornya ini drippernya dan ini panelnya dan ini trapo filament ini trapo susu filament trapo susu filament 6V dan 12V saja kalau yang ini trapo step up sama trapo relay step up 300V dan relay 12V kalau yang di atas tadi trapo step up untuk panel cuma 500V saja begitu laporannya ini mancar tahun 1990 ini saya rapikan karena sebelumnya itu tidak ada trapo 1 pun disini trapo OT saja tidak ada jadi di luar box ini semua trapo OT di luar box trapo tegangan step up di luar box modulasinya juga di luar jadi banyak terlalu banyak kabel yang keluar jadi ini saya satukan semua dalam satu box dari trapo step up trapo filament trapo OT trapo modulasi pokoknya semuanya dalam satu box begitu oke mungkin sampai disini kalau mau ada yang tanya-tanya silakan barangkali mau merakit tabung begitu atau belajar atau emang sudah lupa atau bagaimana kalau bisa saya akan menjawab begitu terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih